Momen kebahagiaan pasangan calon suami istri di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang akan melangsungkan pernikahan secara aturan negara batal dilaksanakan akibat wabah virus corona. Kantor urusan agama sudah tidak lagi menjatuhkan sidang akad nikah hingga bulan Juni mendatang. Penundan sidang akad nikah juga berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Direktur Jenderal Bimas Islam pada Kementerian Agama sejak 2 April 2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan COVID-19. Hari ini total ada 18 pernikahan, masih kita layani, tapi pelajaran hanya di KUA. Karena mereka sudah mendaftar sebelum surat edaran untuk penolakan pendaftaran dari perapril ya. Artinya mereka yang sudah daftar sebelum April, yang pelaksananya hari ini totalnya 18 kita layani. Dan semuanya yang di nikah di kantor. Selain penundaan sidang pernikahan, kantor urusan agama wilayah Kecamatan Pondok Aren juga menghentikan sementara pelayanan pendaftaran bagi masyarakat yang datang secara langsung ke kantor KUA. Namun, masyarakat bisa mendaftarkan diri melalui situs website kantor urusan agama. Morya Senianota melaporkan untuk CTV Network.